Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini, sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di hari Senin yang luar biasa ini? Ini kalau di Jabodetabek terkenal banget dengan yang namanya, kalau hari Senin ya, I Love Monday. I Love Monday ya, jadi hari pertama dalam memulai bekerja di setiap minggunya teman-teman. Oke, hari pertama I Love Monday ini kita melihat the global crypto market kita luar biasa tertekan, Bapak Belur. Minus 13,11% teman-teman. Nggak apa-apa ya. Beberapa saat yang lalu saya baru lihat ini 27 ribu triliunan market cap. Nah ini udah anjlok lagi, jadi 23 triliunan. Jadi, makin mendekati eksekusi dari tapering off atau kenaikan suku bunga ya. Suku bunga ya biasa ya, akan semakin volatile ya. Istilah bahasa kerennya akan semakin volatile dan ya kalian akan melihat hal-hal seperti ini bukan menjadi satu hal yang baru jadinya. Oke, walaupun demikian teman-teman, saya menganjurkan kalian justru di saat kondisi market yang gunjang-ganjing, kalian tahu nggak apa yang harus dilakukan sebaiknya? Bukan sibuk cari micin sana, micin sini, micin situ teman-teman. Bukan, saya kalau lagi kondisi pasar tak menentu, baik itu di saham, di kripto, itu saya pakai waktu-waktu yang terbaik untuk belajar. Justru ini adalah waktu-waktu saat-waktu yang terbaik untuk kalian belajar teman-teman. Oh iya, jadi ada saatnya kita berburu, ada saatnya kita harus berhenti berburu teman-teman, berkemah kita ya, santai-santai. Nah, jadi saya mendorong kalian, saya mendorong, saya menganjurkan ya, saya menyarankan kalian waktu-waktu seperti ini banyak-banyaklah belajar. Banyak-banyak, banyak-banyak belajar. Banyak sekali loh yang bisa dipelajari. Kalian lihat aja ini satu situs coinmarketcap ini. Ini kalau kalian lihat satu-satu, ini fitur-fiturnya, ini apa, ini aja nih, ini aja kalian belajarin. Nggak usah kemana-mana ya. Cryptocurrency, exchange, NFT, ini tuh apa, ini satu-satu. Terus learn, di sini kan ada learn Alexandria, ini kan banyak modul, teman-teman. Pelajari satu-satu. Saya kayaknya yakin deh kalian akan jauh lebih pintar dan akan jauh lebih wise. Daripada kalian pusing gitu, boleh refreshing, tapi ya buka aja hal seperti ini. Belajar, pakai waktu ini untuk belajar banyak, teman-teman. Saya juga begitu. Nah, salah satu yang saya mau kejar adalah membuat video-video tutorial lintas jaringan. Saya mau lengkapin, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat channel saya, ini teman-teman Pak Lawan Kripto ya. Saya udah mulai rapiin loh. Kalian lihat nggak? Pelan-pelan saya sudah mulai rapikan. Jadi kalian ngeliatnya itu di playlist begini, teman-teman. Ya, di tempat saya. Ini saya udah mulai rapiin. Contohnya, misalnya token-token yang saya review berulang-ulang-ulang-ulang. Seperti Dogecoin, SmartyPay, Dogezilla, Shiba Inu, Baby Doge, Buff Doge. Itu saya udah bikin sendiri folder-nya. Biar kalian nggak pusing nyarinya. Kalau misalnya begini kan. Misalnya saya ngomong, Bang, ada yang nanya. Gimana tutorial SmartyPay? Mau, apa namanya, farming? Wah, ini mesti cari-cari-cari satu-satu. Pusing ya. Nah, lebih bagus saya pikir saya bikin begini. Dan ada beberapa orang bilang, Waduh, Bang, makasih banyak. Udah jauh lebih gampang dicari. Jadi misalnya kalian mau nyari, Bang, ajarin dong tutorial SmartyPay farming. Nah, kalian tinggal lihat aja di sini. Kan kalian nggak perlu ngubuk semua. Udah ada saya buat SmartyPay. Begitu. Dogecoin dan seterusnya ini. Satu persatu. Ini belum komplit ya. Belum sempurna. Tapi satu persatu. Nah, ini yang terakhir. Saya kan mau memberitahu sekarang cara WD. Cara withdraw dari wallet Phantom Solana. Ini yang lalu. Saya sudah bikin tutorial Solana ya. Tutorial jaringan Solana. Ini saya bikin namanya. Nah, kita lihat ya. Tutorial Solana ini. Dan di sini sudah ada 4 video. Saya buat seperti ini, teman-teman. Rencana saya, saya akan lengkapin betul-betul. Sehingga siapa saja dan kapan saja ngebuka ini channel saya. Ya, khususnya playlist Solana. Kalian bisa belajar. Karena biasanya saya akan bikin serinya. Part 1, part 2, part 3. Gitu-gitu ya. Jadi kalian bisa cek gitu. Nah, ini di jaringan Solana. Nanti saya akan buat begitu juga. Di jaringan Polygon, Mati, Phantom, Apalan. Semua ya. Semua. Rencana saya, semua jaringan saya akan bikin. Supaya betul-betul komplit ya. Pahlawan crypto memang dikenal. Bukan hanya micin loh. Salah itu. Kalau ada orang mengenal bahwa saya ini channelnya isinya micin semua. Enggak kok. Saya banyak bahas yang lain loh. Saya bahas Bitcoin juga saya bahas. Ethereum juga saya bahas. Begitu loh. BNP saya bahas. Cardano saya bahas. Polygon saya bahas. Hampir semualah. Jadi rencana saya semua jaringan itu saya akan sweeping satu per satu. Sehingga kalian ketika masuk di channel Pahlawan Crypto ya kalian melihat komplit. Edukasinya komplit. Begitu ya. Oke teman-teman. Kita mulai ya. Jadi sekarang saya akan men-share kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya melakukan withdraw dari wallet Phantom Solana ya. Teman-teman kan sekali lagi kita walletnya adalah Phantom ya. Phantom Solana yang nomor satu. Kalau kalian ikutin itu di video satu, dua, dan tiga itu saya orientasikan ke nomor satu ya. Nah teman-teman yang lalu saya sudah mengajarkan bagaimana caranya nge-add ya. Nge-add beberapa token-token yang memang ada di jaringan Solana. Nah jadi misalnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat ini. Ini coinmarketcap.com Kalian bisa lihat dan klik di sini. Klik kiri Solana. Maka akan muncul top Solana ekosistem token sebagai market capital. Jadi ini adalah token-token yang memang ada di jaringan Solana ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian beli. Seperti biasa do your own research-nya dilakukan juga dengan ya metode yang sama ya. Jadi harus cek-cek begitu ya. Audius ini apa. Begitu ya. Chainlink ini apa. The Grave ini apa. Gitu. Arwave ini apa. Seperti biasa. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Jadi saya anggap kalian sekali lagi sudah punya wallet Phantom Solana. Sekarang saya mau withdraw ya. Kemarin saya sudah ajarin bagaimana cara masuk. Bagaimana nge-add token. Sekarang saya akan ajarin bagaimana nge-withdraw. Jadi apa saja yang ada di sini yang sudah kalian beli teman-teman. Itu bisa di-withdraw. Asalkan dia ada di jaringan Solana ini teman-teman. Ini ya. Jadi semua token yang kalian sudah beli ini ini ada berapa ya. Kita cek dulu ya. Sampai ke bawah. Ini 100 ya. 100. Terus sampai ke bawah. Ini ada yang belum ada datanya ini. 138. Katakanlah 135 lah ya. Nah 135 ini kalau kalian beli asalkan memang sudah bisa loh ya. Sudah runway projectnya. Sudah bisa dibeli tokennya. Ya seperti ketika kita di jaringan Binance Smart Chain. Kalau kalian sudah add tokennya di sini dengan metode yang saya sudah ajarkan. Itu juga kalian bisa jual. Nanti saya akan ajarkan ya. Habis ini video ini teman-teman. Kalian bisa jual dan kalian bisa withdraw juga ke checks. Nah dalam hal ini checks kita adalah toko kripto. Seperti ini ya teman-teman. Nah saya akan tarik ya. Saya akan lakukan withdraw dari wallet. Yang lalu saya send dari checks ke wallet. Sekarang balik. Withdraw dari wallet ke checks. Nah perhatikan teman-teman. Saya di sini ada solana 0,2395 ya. 2395 ya. Ini saldo saya. Dan teman-teman caranya adalah kita harus pastikan dulu ya. Teman-teman. Ini setoran. Kita masuk ke setoran. Kemudian kita ke solana. Seperti ini ya teman-teman. Karena kita mau menyetor. Kalau kita mau mengirim berarti penarikan. Kalau kita mau tarik dari wallet ke toko kripto itu kita pilihnya setoran. Nah pastikan ini sudah di solana ya teman-teman. Hati-hati teman-teman. Kalau misalnya kalian salah jaringan. Waduh bisa runyam deh ceritanya. Memang sih nggak hilang. Ya memang sih nggak hilang selama token itu nanti listing jadinya di jaringan solana. Tapi ada alangkah baiknya kalau kalian pakemkan dulu bahwa ini di jaringan solana. Sudah jelas ya teman-teman. Nah habis itu kalian bisa copy ini alamat ininya alamat destinasi walletnya oleh addressnya di jaringan solana. Pastikan ya teman-teman. Baru tadi saya sudah copy ya. Baru kalian katakanlah kita ke wallet phantom solana. Nah kita mau transfer ini mau withdraw. Kenapa saya withdraw ini? Karena yang ini yang ada saldonya yang lain masih kosong. Ya kalau udah ada saldonya saya bisa praktekkan. Yang mana aja bisa. Intinya begitu. Asalkan ada di sini ya ada di sini tokennya dan di apa namanya di toko crypto juga ada. Jadi misalnya Audi tadi ada Audi ya. Audios ya. Coba kita lihat ya. Itu salah satu yang saya udah praktekan minggu lalu. Audios ya. Nah ini Audis ya. Audis. Nah di sini kalau kalian perhatikan di sini nggak ada yang pairingnya pakai Indonesia rupiah ya. Di sini Audis nggak ada teman-teman. Nah tapi kalau kita setting ini pakai BUSD nah terus kita cari di sini Audis nah ini audio ada teman-teman itu audio pickernya ada jadi berarti dalam hal ini kalau kalian beli misalnya token audio itu harus pakai pairing BUSD kalau di toko crypto begitu ya teman-teman oke oke sekarang saya mau mewidrow si Solana aja ya native tokennya dari wallet saya ini saya klik begini ya teman-teman kemudian saya klik send begitu tadi kan saya sudah copy ini sekarang paste teman-teman seperti itu ya oke kita pastikan dulu daripada nanti salah jadi runyam ceritanya setor ya teman-teman oke kemudian Solana begitu ya nah ini ya saya copy sekali lagi biar pasti biar enak belakangnya X1 QF X1 QF nah ini Solana kemudian send saya paste di sini ya teman-teman begitu X1 QF ya belakangnya oke saya mau coba kirim katakan saya kan ada 0,2 ya 0,05 Solana misalnya bisa atau enggak ya bisa ya 0,05 seperti itu oke atau 0,07 nah 0,0 atau 0,1 deh 0,1 deh ya 11,83 dolar kurang lebih oke teman-teman seperti itu ya saya coba next nah ini adalah network fee-nya kecil banget ya teman-teman 0,00 0,59 USD jadi enggak seberapa sebetulnya itu teman-teman oke saya send ya teman-teman kita tunggu ya teman-teman ini memang akan butuh waktu mungkin sekitar 2 atau 3 menit seperti itu ya kita tunggu ya teman-teman pastikan bahwa awalnya saya 0,2395 saya kirim 0,1 jadi harusnya 0,33 ya teman-teman oke teman-teman ini dia ya jadi sudah sampai ya jadi waktu saya cek ini butuh waktu ternyata sekitar 3-4 menit ya teman-teman jadi tadi kan 0,23955 sekarang ini sudah 0,3 tadi 0,23955 sekarang sudah 0,33955 jadi memang udah nyampe ya teman-teman kemudian kalau kalian lihat disini ada keterangannya sukses poin solana 0,1 ya teman-teman ini adalah waktunya tadi jam 10.54 tanggal 7 bulan 2 tahun 2022 nah kalian teman-teman bisa melihat juga di bagian ini di bagian walletnya ini kalau kalian mau membaca kalau di binance itu kan BC scan namanya ini adalah solana scan kalian bisa lihat disini teman-teman di bagian ini ini ada tulisannya send 0,1 sol ini kalian bisa klik kiri teman-teman dan hasilnya seperti ini seperti yang saya tunjukkan tadi nah ini adalah solscannya kalau udah biasa membaca BC scan biasanya ini gak sulit ini adalah signature ini bloknya ini waktunya 5 menit yang lalu jadi 3-4 menit sudah sukses teman-teman kemudian fee-nya adalah 0,0000 jadi fee-nya kecil banget ya teman-teman nah ini adalah block hash-nya teman-teman nah ini sumbernya jadi ini alamat wallet saya dan ini adalah tujuannya teman-teman jumlahnya adalah 0,1 sol begitu gampang ya teman-teman jadi tidak sulit kok gitu oke teman-teman nanti habis ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara beli dan jual token-token di jaringan solanap menggunakan wallet fantom sekian dulu presentasi saya di video kali ini sampai jumpa pada video selanjutnya jangan lupa subscribe komen dan share dan orang sabar cuannya besar and see you at the top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati